Terima kasih. Boleh diulang Pak Yuda? AKBP Yuda Satria, Kapol Reserang, apakah masih terhubung bersama kami, Metro TV? Masih, masih Mbak. Masih Mbak. Halo, halo. Ya, silakan dilanjutkan. Pak Yuda, silakan. Ya Mbak, jadi terkait dengan odong-odong, ini memang tidak ada izinnya Mbak, dan memang tidak ada trayeknya. Karena memang odong-odong ini sendiri sebenarnya kendaraan yang sudah dimodifikasi. Tidak sesuai dengan kebentuan undang-undang lalu lintas. Jadi memang sebenarnya tidak diperbolehkan untuk melintasi jalan laya. Jadi memang odong-odong digunakan biasanya di tempat-tempat hiburan atau di kawasan wisata. Namun dalam hal ini ternyata odong-odong ini dipakai untuk sarana angkutan oleh warga-warga yang ada di desa. Oh, sudah ada confirmasi bahwa odong-odong ini memang dijadikan salah satu sarana angkutan untuk mobilitas sehari-hari warga begitu, Pak Yuda? Iya Mbak, betul. Jadi memang odong-odong ini memang dipakai sebagai sarana angkutan untuk mereka berjalan-jalan maupun menuju ke desa lainnya. Oke, berarti di bawah pengawasan dari dinas perhubungan begitu, adakah lajur atau trayek khusus yang memang diperbolehkan untuk odong-odong menjadi sarana transportasi? Tidak ada, karena memang ini sebenarnya tidak diperbolehkan untuk digunakan di jalan raya atau di jalan-jalan desa. Jadi sebenarnya peruntukannya odong-odong itu hanya di tempat wisata atau daerah-daerah lokasi wisata. Namun pada kenyataannya, ini digunakan sarana angkut dari desa ke desa.